Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, aku Tadani Semoga kita dalam keadaan siap-siap-siap-siap-siap Perkenalkan, nama saya Rene Afifah dari Pony S1 Farmasi, telah 1B Dengan nim 482012007067 Teman-teman telah dengarkan dengan 2 materi ini bahwa 2 materi ini adalah materi bahasa Inggris yang cukup berdasar ya Namun, sangat penting untuk dipahami walaupun bersifat berdasar Bebas, sebelum kita memasuki materi singular dan plural Apa sih itu singular dan plural? Jadi, singular itu adalah bersifat single atau menyatakan sesuatu yang bersifat dual ataupun cuma tanda satu Sedangkan plural, yakni lebih dari 1, 2, 3, bahkan lebih atau bersifat jaman Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke penggunaan dari singular dan plural Di sini kita akan memasuki 5 poin yang akan kita bahas satu ke satu yang pertama yaitu perubahan secara general atau secara birunya yaitu yang pertama, singular, noun menjadi plural ataupun kata benda yang bersifat tunggal menjadi kata benda yang bersifat jaman yang ditambahi dengan kata S Contohnya, pen menjadi pants bottle atau botol menjadi bottle Pega yang kedua, yaitu singular, noun yang berakhiran C, X, S, SS dia akan ditambahi dengan I, S Contohnya, watches menjadi watch watch menjadi watches box menjadi boxes boost menjadi basis dan dress menjadi dresses baiklah untuk yang kedua ini bisa dipahami teman-teman Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu noun yang berakhiran F dan F, E diubah menjadi V lalu ditambahkan I, S Contohnya, wolf yaitu menjadi wolfish dan wife menjadi wifeish dia ditambahi diganti V lalu ditambah S dan ini juga diganti V lalu ditambah S Oke, yang keempat yaitu noun berakhiran O itu ditambahkan akhiran I, S Contohnya potato menjadi potatoes dan mango menjadi mango ya lakangnya menjadi I, S Yang kelima yaitu noun yang berakhiran Y dimana huruf sebelumnya adalah huruf konsonan jadi Y diganti I, S contohnya baby menjadi babies kitty menjadi cities jadi dia Y huruf Y ini diganti menjadi IS nah ini dia teman-teman yang dapat saya jelaskan pengerti materi mengenai sumber dan sumber apabila ada salah kata saya mohon maaf selamat siang sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati